Jok Sumber, Selam Literasi Pada video ini, kami fasilitator Yayasan Rumsram akan menyampaikan materi pembelajaran jenis-jenis kata. Materi ini merupakan materi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan dengan komponen literasi baca tulis kelas awal. Materi ini termasuk komponen kosa kata yang ditujukan bagi bapak ibu guru dan orang tua siswa dalam mendampingi siswa belajar dari rumah. Materi ini terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Apakah yang dimaksud dengan jenis kata? Jenis kata adalah golongan kata dalam bahasa Indonesia berdasarkan kategori, bentuk, dan fungsi. Berdasarkan golongan kata tadi, kita mengenal banyak sekali jenis kata. Namun, dalam kesempatan ini, kita hanya mempelajari empat jenis kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Tujuan pembelajaran pemberian materi ini adalah pertama, diharapkan siswa dapat memahami pengertian kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Kedua, diharapkan siswa dapat memberi contoh kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Marilah kita mulai dengan mempelajari keempat jenis kata tersebut. Satu, kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan nama benda, baik benda mati, maupun benda hidup. Contoh benda mati. Beja, batu, lemari. Contoh benda hidup. Ikan, pohon, kelapa, kucing. Dua, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan adanya aktivitas atau adanya kegiatan. Contoh, lari, menulis, makan, berenang. Tiga, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan pada keadaan atau sifat benda. Contoh, sedih, marah, cantik, gelap. Empat, kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Contoh, apa, siapa, mengapa, kapan, kemana, bagaimana. Demikian video tutorial tentang jenis kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Semoga materi ini bermanfaat dalam membantu bapak ibu guru dan orang tua membimbing anak belajar dari rumah. Sehingga akan menambah kosa kata siswa. Sekian dan kasus bersama. Terima kasih telah menonton!